Intro Inilah ruang terbuka publik dengan penuh hiasan lampion yang berada di sepanjang jalan pinggir desa Dema Ijo, kecamatan Karangnongkoklaten. Ada ratusan lampion yang dirangkai menghiasi sepanjang jalan yang berada di tengah area persawahan tersebut. Mulai dari sore hingga malam hari, banyak warga yang berada di area ini sekedar bersantai ataupun mengabadikan momen dengan berfoto. Kepala Desa Dema Ijo, Erika Riadno mengatakan, atas inisiatif warga setempat, pemerintah desa memfasilitasi merubah wajah desa dengan memanfaatkan jalan di pinggir desa menjadi ruang terbuka publik. Setiap harinya keberadaan ruang terbuka publik ini justru menarik perhatian warga dan semakin banyak warga dari luar wilayah desa yang memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Di masa pandemi COVID-19, diharapkan keberadaan ruang terbuka publik ini bisa menggerakkan perekonomian warga. Pasalnya semakin banyak yang datang, banyak juga yang memanfaatkannya sebagai lokasi berjualan. Di tengah pandemi corona ini, kami mencoba bersama masyarakat, khususnya di RWJUK, untuk membuat sesuatu yang berani, sehingga ruang ini untuk bagi salah satu untuk bisa meningkatkan imun masyarakat dengan menyediakan ruang terbuka publik ini untuk refreshing dan untuk kegiatan di masyarakat. Mungkin dia nanti harapan ke depan mungkin akan lebih maju daripada seperti ini. Meningkatkan ekonomi, gimana Pak? Meningkatkan ekonomi. Sebelumnya kan ini sepi banget, banyak buat nonton-nonton yang gak berusaha. Tapi sekarang sih akhirnya romen gak ada yang keluaran. Terus ada yang bantong-masyarakat. Dari Kelaten Jawa Tengah, Arya di Jogja TV.